Inilah tombak pusaka yang banyak dicari orang karena tuah dari pamornya yang cukup istimewa Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat menal keris dan pusaka nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tombak yang cukup spesial ya Jadi ini sebuah tombak pusaka ya Jadi ini memiliki pamor yang zaman dulu bahkan sekarang banyak dicari ya Karena memang dalam dunia perkerisan atau tosan adi Jadi keris atau tombak yang berpamor ini nanti itu memiliki tuah yang cukup kuat ya Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, jadi kita langsung lihat saja ya Nah, ini jelas Ini orang saya nyebutnya Kudup ya, jenis kudup ya Jadi ini ada dibilang kudup cempo-poka gitu ya Nah, untuk pamornya Jadi dalam dunia perkerisan Ini ada sebuah pamor ya Yang konon dipercaya itu bisa untuk menangkal wabah penyakit ya Atau ada bilang tolak balak yang cukup kuat ya Dan pamor ini Ini disebut pamor tangkis ya Jadi pamor yang ada pada bila tombak pusaka ini ya Itu pamor tangkis ya Nah, nanti kita bahas lebih detail ya Jadi sebenarnya pamor tangkis itu apa itu ya Kalau teman-teman dalam dunia perkerisan Jadi salah satu jenis pamor yang dicari ya Yang konon untuk tolak balak, untuk menangkal energi negatif Itu adalah yang berpamor selewah Pamor selewah itu yang pamor di satu sisi sama sisi baliknya itu beda Nah, di antara pamor selewah itu ada satu jenis yang spesial namanya tangkis ya Jadi bolak-baliknya berbeda Cuma pamor tangkis itu yang satu bila itu ada pamornya Jadi pamor apapun Jadi kalau teman-teman lihat di antiklopedi kris itu Jadi satu sisi memiliki pamor Jadi itu pamor apapun Yang satunya tidak berpamor Jadi itu disebut tangkis Jadi pamor tangkis itu salah satu jenis selewah ya Cuma yang satunya tidak berpamor Satunya berpamor Dan konon untuk pamor selewah jenis ini Atau pamor tangkis ini Ini memiliki tuah tolak balak, penangkal, wabah penyakit yang cukup kuat Jadi makanya zaman dulu beberapa Biasanya kalau orang-orang yang dianggap orang pinter Istilahnya Kalau sekarang kita mungkin menganggapnya paranormal ya Cuma kalau zaman dulu salah satu pusakannya itu adalah Berpamor tangkis Pusaka pamor tangkis ya Nah untuk lebih detailnya ya Jadi sebenarnya pusaka pamor tangkis ini seperti apa Ini mari kita simak sama-sama Nah sekarang kita lihat untuk warongko tombak ini ya Jadi kalau teman-teman lihat Jadi tombak ini memakai warongko sken ya Jadi tidak memakai landean dan penutup tombak Pada umumnya ya Jadi warongko sken ini dibuat agar tombak mudah dibawa ke mana-mana ya Karena ini cukup ringkas ya Biasanya itu tombak pusaka Jadi bisa dipakai kayak semacam sikap gitu ya Walaupun ini besar ya Dan ini juga berukir ya cukup bagus ya tombaknya ya Karena ini memang sebuah tombak pusaka ya Makanya warongko juga cukup bagus ya Nah sekarang kita lihat untuk bilahnya ya Nah ini adalah bilah tombaknya ya Dan ini adalah bentuk kudup ya Atau kuncup Kuncup bunga Orangnya sebutnya kudup cempoko Atau kuncup bunga cempaka Nah kalau teman-teman lihat Jadi pamor yang sisi sini Jadi ini ada Masa yang mutah ya Ada yang bilang kayak ngelit semongko juga ya Nah Ketika sebuah tombak atau keris Jadi pamornya di sisi satu beda dengan sisi lainnya Nah ini dianggap yang tidak berpamor ya Walaupun itu ada sedikit Tapi tetap ini adalah Masuk ke tangkis ya Jadi jenis pamor tangkis Salah satu jenis pamor selewah Yang konon Tuah untuk penangkal tolak balaknya Atau penangkal wabah penyakitnya itu Dianggap cukup kuat ya Dan tombak ini memang salah satu jenis Tombak yang sangat langka ya Dan kalau kita lihat Gayanya terutama ini Meduk itu adalah Kemungkinan besar memang dibuat sebelum era matara Islam ya Kalau lihat materinya juga ya Jadi ini sudah cukup sepuh Jadi bisa dibilang ini adalah Salah satu tombak pusaka yang cukup langka juga ya Makanya ini warongkonya pun Dibuat cukup bagus ya Sangat bagus ya Berungkir ya Nah mungkin itu saja dari saya Tentang tombak kuduk cempoko Dengan pamor tangkis ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.